Halo teman-teman, salam sehat selalu Untuk kita semua, salam sejahtera Dengan saya, Bung Ropan Semoga teman-teman semua Dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga Anda Baik-baik Dan kita akan kembali berbicara Tentang Apa yang Terjadi Di saat kita Mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor yang besar Memang impresif 6-0 Namun dibalik itu STY atau Sintayong sebagai pelatih kepala Tim Nasional Senior kita Masih merasa kurang puas Dengan apa yang Dihasilkan Walaupun enggak, STY mengatakan Dia mengapresiasi Perjuangan pemain-pemain Semua sudah bertanding untuk Nama Indonesia Dan kita sudah mendapatkan kemenangan 6-0 itu setengah lusin 6-0 itu Meski kalau lihat dari Statistik yang ada Kita melepaskan itu 26 tembakan Luar biasa dengan 12 Di antaranya on target Penguasaan bola kita Bahkan sampai 85% Sementara Brunei Darussalam Hanya dengan 15% Mereka bahkan hanya bisa Menembak satu kali Untuk on target Tapi Saya rasa Apa yang dikatakan STY ini Ya Bisa diterima juga Dia sebagai pelatih kan Dia lebih tahu Dia yang terus berdiri di lapangan Sepanjang laga Waktu normal 90 menit Ditambah dengan injury time Dan Dia melihat Seharusnya Kita bisa mendapatkan Goal-goal itu Lebih dari 6 Nah di bapak pertama STY mengevaluasi Goal itu datang begitu cepat Ya Bahkan mungkin hanya Dalam 15 menit itu Kita sudah mendapatkan 2 goal Tetapi interval waktunya Terlalu lama Kata STY Kita tidak bisa dapat goal lagi Setelah itu Dan kita menutup bapak pertama Dengan hanya 2 goal Nah makanya Setelah dia melihat Situasi yang Situasi dan kondisi yang Kurang begitu bagus Di bawah pertama Ya Seakan-akan mungkin Jalannya pertandingan Mungkin dalam tanda kutip Agak monoton Membosankan Walaupun kita tetap Menguasai dari segi Ball position Ya Itu sudah pasti Karena apalagi kan Lawan kita ini Brunei Secara level kualitas Kita di atas memang Mereka 191 Kita 147 Dalam Peringkat FIFA Dan semua orang Pasti tahu Karena ini Brunei Apalagi bermain di Indonesia Atau di Jakarta Di GBK Dengan kualitas pemain kita Di atas Mereka Ya Wajar Kalau kita difavoritkan Diunggulkan Melawan Brunei Namun juga STY melihat bahwa Secara permainan Dia memang Kurang begitu senang Ya Kalau kita Apa yang dikatakan kemarin Begitu usai pertandingan Ini yang membuat dia Di bawah kedua Mengubah Semuanya Mungkin dia melihat Setelah dibawa pertama Dia bermain Dibawa pertama itu Dengan coba 4-4-2 Katakan Bahkan Bisa berubah dengan 4-2-4 Karena Mark Klok Dan Sandy Wolf Itu memegang peran penting Di Sektor paling krusial Di lini tengah Setelah Nadeo Di belakang Ada empat pemain Asnawi di kanan Pratama di kiri Ya Kemudian ada Rido Dan Elkan Bermain di back tengah Empat Ada dua tadi Di depannya Itu saya bilang tadi kan Klok dan Sandy Wolf yang Lidormer main Di gelandang Kemudian bagaimana Dendy bermain Lebih melebar Ke kiri Sadil itu Agak melebar Ke kanan Nah Hoki di depan Bersama dengan Dimas Itu yang terjadi Perubahan Pergerakan yang ada Kita bermain dengan 4-4-4-2 Kelihatan Karena ada dua Strike ke depan Tapi kemudian Kalau kita bermain Dengan menekan Ada dua dari sisi Flank ini Terus bisa membantu Baik Sadil Dan juga Dendy Dibantu dengan Pratama tentunya Dan Asnawi Yang masuk dari Lini belakang Nah ini dibawa pertama Seakan-akan tidak berjalan Sesuai dengan keinginan Harapan Dari STY Sehingga Dia mengubah Semuanya itu Di babak kedua Dengan lima pergantian Terutama masuknya Riki Kambuaya Yang dia masukkan Ini oke Yang bermain Dia menarik Mark Lok Di babak kedua Kemudian bagaimana juga Dia menarik Ada Dendy Tarik keluar Termasuk dengan Hoki juga Ramadhan Sananta Bisa masuk Jadi perubahan-perubahan Yang dilakukan Ini bagus Ada Witan Suleiman juga Dimainkan Karena Witan kan masuk Bersamaan dengan Riki Kambuaya Di babak kedua Sebelum ada Egi masuk Yang sana Sain Patinama Ikut Juga bermain Dan ada Sananta Nah Riki ini Bisa mengubah Cara bermain kita Dengan baik Lebih berani Untuk bisa menerobos Masuk ke dalam Ini yang menghidupkan Permainan kita Ketika Klock keluar Pasti di tengah itu Diambil alih Oleh Sunny Wolves Yang membagi bola Dengan sangat baik Tapi Riki Saya bilang sekali lagi Ini tampil oke Ketika Coba Bagaimana Diubah oleh STY Kita harus lebih menyerang Dan permainan Bapak kedua Memang jauh lebih bagus Dibandingkan dengan Di 45 menit Bapak pertama Kelihatan sekali Kan itu kan ada Empat goal Yang terjadi Bahkan kalau kita lihat Dengan 12 on target Kan mestinya bisa ada 12 atau 10 goal lah Yang lahir Itu yang membuat Kelihatan STY kurang begitu puas Memang Dengan permainan Tapi sekali lagi Dia bilang Tetap dia mengapresiasi Ya Pemain-pemain yang sudah berlaga Di lapangan Main Nah ketika Pratama Arhan juga keluar Kemudian diisi di sisi kiri Oleh Sain Patinama Sain Patinama juga bermain Memang Waktunya kurang begitu banyak Kelihatannya Ini yang harus Mungkin saja dilihat oleh STY Dan dalam pertandingan kedua Ya di Markas Brunei Di Sampai di Sultan Hasanabol Di Bandara Serbingawan Harus diberi kesempatan Lebih banyak lagi Ya karena Pratama saya lihat Kurang begitu impresif Bermain kemarin Sehingga STY berpikir dia menarik Ya ini Benar Bagi STY Dia menarik Pratama Dan mengisi dengan Sain Patinama Sain bagus Ada 2 momen 2 kesempatan Dia bisa masuk Menusuk ke dalam Cara pasirnya juga dengan Baik sekali Untuk bisa mendukung serangan Ya Dan ini pasti sudah dilihat Ya Evaluasi catatan-catatan Yang dilihat Menghadapi Brunei Di pertandingan kedua Pasti akan berubah Nah mungkin saja Mereka yang bermain Di bawah kedua Ketika permainan kita Jauh lebih bagus Ya ini Bisa dimainkan Ketika kita bertandang Ke Brunei Darussalam Ya Dengan pemain yang ada Mungkin di belakang Itu akan berubah Tetap dengan Nadeo Atau bisa berganti Dengan Nando Ari Yang bermain Karena kan Dengan 6 gol Saya rasa Bukan mendahului ya Sulit Ya Mau bicara Apalagi keajaiban Kemudian Brunei ingin Membalikan keadaan Menang 7-0 Saya pikir ini berat Untuk bikin 1 gol Aja sulit Ya Untuk bisa menembus Pertahanan Untuk Nadeo Terbanyak nganggur Kemarin Dan ini Bisa saja Ada perubahan Di sana Dengan Nando Ari Yang main Lebih awal Ya karena Kita punya posisi Di atas angin Dan saya yakin Kita pasti menang Bolehlah pelatih Dari Brunei Rivera Mario Rivera Mengatakan bahwa Mereka tidak akan menyerah Mereka akan bertanding Habis-habisan Untuk bisa meraih Kemenangan Katanya dia tahu Dengan kekuatan timnya Dia bisa melihat Indonesia juga ada celah Ya untuk bisa Mereka manfaatkan Saya pikir ini Bisa saja Dia melakukan Tapi buktinya Di lapangan jauh 85% penguasaan bola Kita bisa Menembak sampai 26 kali Dan Brunei Kita hitung Berapa kali bisa menembak Dapat 3 kali menembak Aja udah bagus Ya Dapat 1 on target Aja udah bagus Karena mereka sulit Untuk bisa masuk Menembus pertahanan kita Dengan Elkan dan Rido Yang bermain sangat baik Asnawi ada di kanan Nah Kalau kita berbicara Di kedua Pasti STI akan Mengubah beberapa Pemain Dengan skema dia Dan ini sudah terlihat Memang Kalau dia tidak pasang Nadeo diistirahatkan Dan Nando masuk Di sisi kiri Pasti Sain Patinama Yang saya pikir Bermain sangat baik Di 15 menit Di bapak kedua kemarin Sain bisa bermain Di awal Elkan dan Rido Tetap akan dimainkan Di awal Dengan Asnawi di kanan Di gelandang Masih dengan Klok Dan juga dengan Sandi Yang akan bermain Di sana Kita tinggal tunggu Apakah Riki Kamboya dimain Saya pikir Riki Kamboya Bagus Untuk bermain Kalau kita bermain dengan 4-3-3 Oke lah Jadi di tengah itu Sudah Riki Ada Klok Ada Sandi Ini bagus Tiga di depan Ramadhan Sananta Sudah bisa masuk Ramadhan Dimas Yang dimainkan Bersama dengan Sadil Ini kan jauh lebih bagus Karena Sadil juga bermain Oke ada dua asis Yang diberikan oleh Sadil kemarin Dalam proses Terjadinya 6 gol kita Jadi kalau bermain 3-3-3 Sadil bisa melebar Bermain dari kanan Dan kemudian Atau Bisa ke belakang Kembali dengan 4-4-2 Dia bisa menobos dari kanan Dan ada dua depan Sananta dan Dimas Ini Sangat mengerikan Ini pasti akan menakutkan Bagi Pertahanan Bagi Penjaga gawang Muhammad Hai Menyaring Yang kemarin 6 kali bobol Untuk bisa menghadang Dua striker kita Karena kita tahu kan kemarin Bagaimana Dimas bisa membuat Hat-trick Dan juga Ramadhan Sananta Dengan Brace Jadi dua pemain ini Akan dipasang lebih dulu Itu saya yakin STJ memain Di bawah kedua Mungkin ketika kita unggul lagi Ada pergantian-pergantian Memberikan kesempatan Kepada mereka yang Tidak bermain Kemarin Jadi ya Misalkan bisa ya Rahmat Irianto Mungkin akan Dimainkan Ya Di belakang juga ada Bisa ada pergantian Prasieto juga akan Bermain di sana Kita akan lihat Apa yang akan dilakukan oleh STJ Tapi pasti akan Biasakan STJ kebegitu Dari satu pertandingan-pertandingan lain Pasti ada Dia mengubah Starting line up dia Termasuk nantinya Melawan dengan Brunei Di Laga Owe kita Kita akan tunggu Semoga STJ kali ini Akan mendapatkan rasa puas dia Ya Kalau kemarin dia kurang begitu puas Dengan cara secara permainan Hasilnya Dia bilang ya oke Ya kita bisa menang Tapi mungkin dia ingin Dengan cara yang Dia harapkan Nah kalau kita tandang Kita akan lihat Starting line Bagaimana yang Diinginkan oleh STJ Dan tentunya dia akan Melihat bagaimana Kita bermain Sesungguhnya dengan cara dia Dengan apa yang dia inginkan Kita tunggu Nantinya Dengan saya Bung Ropan Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya